Jawa dari jiwa semesta selalu hadir di tengah kita sebagai ayah, ibu, sahabat, dan juga guru yang menjawab setiap pertanyaan dan permohonan. Meja sederhana di bilik serambi prasanti menjadi saksi. Goresan mudiara kata syarat makna terukir di atas kertas putih seputih jiwa yang siap mendengarkan sabda. Engkalah terang yang menyebab kegelapan. Engkalah guru kehidupan. Pesanmu adalah pelita penerang jiwa berkilau bak permata di bawah sinar bulan purnama. di bawah sinar bulan purnama. di bawah sinar bulan purnama. Duduklah di hadapan kaki guru. Saatnya kita menyimak kisah-kisah tentang Srao Wanam. Dengarkanlah dan resapi. Dikisahkan di kesunyian pagi buta. perempuan bernama punah melihat kilasan jubah keemasan para bikku melangkahkan kaki menuju wihara. Dalam hati ia bertanya mengapa para bikku juga bangun dini hari sama dengannya. Sekian lama punah selalu merenungkan pertanyaan tersebut. Hingga suatu hari ia bertemu Buddha yang bijaksana. Dengan penuh rasa hormat punah mengulurkan kue pankik buatannya. Buddha mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh punah. Sambil tersenyum beliau bersabda. Punah ketahuilah para bikku bangun pagi untuk menyalakan pelita kesadarannya agar selalu terjaga. Sementara kamu harus mengawali hari dengan kerja keras demi kewajiban. Sadarilah, kamu pun dapat meraih kemuliaan yang sama seperti para bikku. Jika kerja kerasmu selalu dihiasi oleh kemurnian dan ketulusan. punah benar-benar amat bahagia mendengar petuah bijaksang Buddha. Ia tidak lagi merasa rendah diri. Dengan antusias ia kemudian menyambut hari demi hari dengan dhamma. Selanjutnya, kita dengar kisah Yesus dan Benih. Suatu ketika, di tengah ladang, Yesus menyampaikan pesan syarat makna kepada para petani yang siap menabur benih. Yesus bersabda, Wahai umatku, dengarkanlah. Jika benih berjatuhan di jalan, burung-burung akan datang memakannya. Begitu juga jika benih jatuh di tanah kering bebatuan ataupun di semak berduri. Benih tentunya tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Namun jika benih ditabur di tempat yang subur, Tunasnya akan berkembang menghadirkan bunga dan buah yang berlimpah. Benih ibarat firman Tuhan. Sementara penabur adalah nabi yang menyampaikan firman. Sedangkan tanah ibarat orang yang mendengarkannya. Firman Tuhan hanya dapat terdengar dan diresapi oleh kemurnian jiwa. Lalu terungkap dalam makna yang berguna bagi kehidupan. Selanjutnya kita dengarkan kisah Raja Salomon yang bijaksana. Dalam keheningan malam istirahat tenang Raja Salomon dihiasi mimpi yang sangat berarti. Sinar suci Tuhan mendekatinya. Lalu menyampaikan sabda. Apa yang dapat aku anugerahkan untuk memenuhi peranmu sebagai Raja yang Agung. Dengan rendah hati Raja Salomon menjawab. Namun bukan dengan meminta umur panjang kekayaan ataupun kekuatan. Dia hanya meminta hati yang mendengarkan. Hati yang mendengar membuatnya menjadi Raja bijaksana. memberi kemakmuran dan dicintai rakyatnya. Ini kisah terakhir dari banyak kisah yang menggambarkan kekuatan Sarawanam. Mengantarkan Raja Parikesit meraih pembebasan. Tampak Raja Parikesit sedang termenung setelah menerima kutukan dari resi serenggi. Yang terhina melihat ayahnya sedang bertapa dikalungi ular oleh dirinya. Kutukan tersebut selalu berkecam dalam perasaannya. Bahwa tujuh hari lagi maut akan menjemputnya. Sementara Sang Raja berjuang menenangkan gejolak jiwanya. Perdana Menteri menyatakan kesiapannya. Hendak memagari seluruh dinding istana agar tak satupun ular bisa masuk. Namun suara batinnya berhasrat lain. Hatinya justru membimbing langkah-langkahnya. Meninggalkan istana. Menyusuri tepian sungai Gangga bertemu resi bijaksana. Selama tujuh hari tujuh malam. Cerita yang mengagungkan kemuliaan Tuhan menggema di pertapaan resi suka. Mengalir menghiasi ketenangan jiwa seorang raja. Hingga di hari yang ditetapkan. Raja Pariksit meraih pembebasan. Terima kasih telah menonton! ... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton